Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnomon The Series, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Sisingci Season 7 Versi Man Hua Episode 28 ya guys Dengan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan roh darah bumi yang telah menceritakan hubungan pertemanannya dengan Raja Kebajikan Dimana roh darah bumi ternyata dikhianati oleh Raja Kebajikan hingga terbunuh guys Sedangkan Wukong pun juga dikagetkan dengan kemunculan Suyi saat bertarung melawan Raja Siti Garba Di episode ini, scene diawali diperlihatkannya Wukong yang sangat kaget Ketika akan memukul Siti Garba, tiba-tiba muncul Suyi di depannya Wukong, ucap Suyi disitu memanggil Wukong Hal itu langsung membuat Wukong sangat terkejut dan berkata Apakah itu benar-benar dirimu Suyi? Wukong pun langsung mendekat dan berkata Aku sangat merindukanmu Dan ia pun langsung memeluk Suyi Suyi pun juga langsung membalas perkataan Wukong dengan berkata Aku juga Tahu kalau itu semua adalah tipu muslihat dari Siti Garba Karena batu pun langsung berteriak Wukong hati-hati Hingga kemudian tangan Suyi pun menyentuh dada dari Wukong Dan tiba-tiba Suyi pun dengan cepat berubah menjadi Siti Garba Wukong pun jadi terkejut Dan dua Seketika bersamaan Siti Garba memukulkan tapaknya Wukong juga dengan cepat memukul Siti Garba dengan tongkatnya dan berkata Aku jelas tahu kalau kamu bukan Suyi Tapi aku memang ingin melihatnya Mereka berdua pun jadi terpental akibat dari pukulan mereka masing-masing guys Dan terlihat kini wajah Siti Garba pun terluka Dan muncul bekas pukulan dari tongkat sakti Wukong Dan sambil masih memegangi wajahnya dia berkata Wah Senu Wukong memang tidak mudah dihadapi Kamu harus membayarnya karena kau telah melukai wajahku ini Kerabatu yang sangat khawatir pun langsung menghampiri Wukong Sedangkan Wukong pun kini juga terlihat mengeluarkan darah dari mulutnya Dan sambil mengusapnya ia pun berkata Legenda mengatakan bahwa Siti Garba memiliki kemampuan unik yang disebut dengan persona Pluto Yang bisa menarik lawan dengan pengaruh iblisnya Kerabatu pun kemudian bertanya Iblis apa itu? Lalu Wukong pun kemudian berkata Itu adalah ketakutan terdalam di hatiku Lalu Wukong pun menatap tajam ke Siti Garba dan berkata Tapi bagaimana mungkin ketakutanku itu adalah Suyi? Lalu Siti Garba pun berkata Suyi yang kau sebutkan itu Bukankah itu adalah orang yang paling kau cintai Yang kau sembunyikan di dalam hatimu? Mendingan hal itu Wukong pun jadi heran dan berkata Cinta Lalu seketika Wukong pun langsung teringat kenangannya bersama Suyi Dan ia pun berkata Pertama kali aku bertemu Suyi Adalah saat di gunung Waku Kemudian aku menyelinap ke surga untuk bertemu dengannya Setelah melewati halangan rintangan yang panjang Kemudian Wukong menemukan Suyi di alam baka Hingga kemudian jiwa Suyi yang telah hancur pun akhirnya bisa pulih kembali Lalu Wukong pun segera mengajak jiwa Suyi untuk kembali ke dunia Dan saat di dunia Wukong dengan bantuan dari mantra Suci Biksutong Kemudian mengirim jiwa Suyi untuk menjalani reinkarnasi Sebagaimana mestinya agar bisa hidup kembali Lalu Siti Garba pun kemudian berkata Itulah mengapa karena cintamu yang dalam itu menimbulkan ketakutan Wukong yang mendengarnya pun jadi tak terima dan berkata Apa yang aku takutkan? Seketika bayangan Suyi pun langsung muncul di hadapan Wukong Suyi yang waktu itu berkata Aku tidak ingin berpisah denganmu Wukong Raja Kera Kamu juga tidak mau kan? Hal itu membuat Wukong pun langsung menangis dan mengeluarkan air matanya Ia pun berkata Aku mengerti Aku takut Aku takut tidak bisa melihatmu lagi Suyi Melihat hal itu Kera batu pun lalu berkata Hei Wukong kamu jangan bucin kamu harus kejam dengan yang namanya cinta Jadi kamu tak takut lagi Wukong pun terdiam sebentar lalu ia pun berkata Aku punya guru dan saudara-saudara Apakah aku bisa kejam terhadap cinta? Lalu terlihat Raja Siti Garba pun menatap dengan tajam dan berkata Meski tak ada cinta dan cinta Besona Plutoku bisa menarik dan mengeluarkan iblis ketakutanmu Karena selain cinta Ketakutan juga bisa datang dari orang yang paling kamu takuti Mendengar hal itu Wukong pun kemudian berkata Aku adalah Raja Monyet Tidak pernah takut untuk bertemu siapapun juga Dan terlihat Siti Garba pun langsung menempelkan kedua telapaknya Seketika keluar cahaya emas dan tiba-tiba Siti Garba pun seketika berubah menjadi orang yang paling ditakuti oleh Wukong Siapa lagi kalau bukan Biksu Tong guys Biksu Tong pun disitu berkata Wukong berhentilah berbuat kasar Melihat hal itu Wukong pun jadi marah dan berteriak Aku tahu kamu itu palsu Kau pikir aku takut? Lihatlah aku akan menghancurkanmu berkeping-keping menjadi debu Iya Tanpa basa-basi Wukong pun langsung melompat dan akan memukul Biksu Tong dengan tongkat saktinya Tapi tiba-tiba saja Wukong pun langsung kaget dan berkata Apa? Karena tak disangka Biksu Tong palsu itu pun ternyata mampu juga membacakan mantra pelebur lingkaran emas Sehingga itu membuat Wukong mengerang sangat kesakitan guys Wukong pun lalu melompat dan berguling-guling menahan sakit yang luar biasa itu Kerabatu pun sangat kehiranan dan berkata Wukong bagaimana kau bisa seperti ini? Biksu Tong palsu pun lalu berkata Tan San Zhang ini dapat menggunakan pikiran dan berbicara seperti aslinya Bahkan tidak ada bedanya sama sekali Kerabatu pun disitu kemudian berteriak Hei kamu memang mampu menekan Sun Wukong Tetapi kamu tak akan dapat menahanku Aku adalah Raja Kerabatu keras kepala dari luar langit Tak akan ada iblis di hatiku Biksu Tong palsu disitu berkata Ketika aku bisa membuatmu ketakutan Maka kamu akan memiliki iblis di hatimu Kerabatu pun tak menggubris perkataan itu sama sekali Ia pun langsung melesat untuk menyerang Seketika ia pun berubah menjadi wujud api dan berteriak Aku tidak takut pada apapun Ketika aku bertemu dewa Aku akan membunuh dewa Jika bertemu Buddha Maka aku akan membunuh Buddha Dan terlihat tubuh api kerabatu itu pun menjadi banyak Ditambah dengan api yang berkubar dengan sangat dasyat Dan siap untuk melahap tubuh Biksu Tong guys Menghadapi serangan yang dasyat itu Biksu Tong palsu pun seketika mengeluarkan segel bola yang sangat terang Kerabatu pun kemudian berteriak Siti Garba Kau hanya bisa bersembunyi mirip dengan penyu yang menyusut Apakah kamu tidak mengatakan kalau hal itu bisa menjadi ketakutanku Dan terlihat Biksu Tong palsu itu pun matanya langsung menyala dan berkata Hei hei kamu tidak akan bisa menerobos Bisakah kamu pegangan dengan erat saja Dan jiwa Pluto kehancuran Seketika keluar cahaya yang menyambar dari bola segel Siti Garba itu Dan duar 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 Tak disangka tubuh-tubuh kerabatu pun seketika hancur lebur Dan hanya tersisa tubuh aslinya saja Hal itu langsung membuat kerabatu pun sangat kaget Karena Siti Garba pun langsung mendekat dan akan memukul dengan kedua tangannya dengan berkata Kau bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun dengan baik Monyet bodoh Berikan saja kepalamu pada aku Dan Blar Bisutong pun langsung menepuk kepala kerabatu itu hingga hancur berkeping-keping guys Tapi tiba-tiba saja terlihat wajah kerabatu pun menjadi sangat ketakutan Karena ia baru saja terkena serangan ilusi yang telah menghancurkan kepalanya Saking takutnya tubuhnya pun kini menjadi lemas dan hanya bisa tertunduk lesur di hadapan Siti Garba yang berwujud Biksu Tong itu Biksu Tong palsu pun kemudian berkata Bagaimana batu keras kepala yang tiba-tiba berubah menjadi bola bubuk yang akhirnya terbang di udara Dan tidak ada lagi partikel yang tersisa Apakah sekarang kamu sudah merasakan ketakutan? Apa yang baru saja kamu lihat itu adalah kesadaran yang aku sampaikan kepadamu Dan bila aku benar-benar melakukannya Maka nasibmu adalah menjadi abu terbang seperti yang kamu lihat Kerabatu pun sekuat tenaga berdiri dan berkata Tak kuduga di bawah pesona pelutomu Ternyata aku juga punya iblis ketakutan Akan tetapi Lalu Siti Garba pun langsung bertanya Tapi apa? Lalu kerabatu pun meneruskan perkataannya Sekalipun aku sangat takut Tapi aku harus tetap bertarung Seketika terlihat tungkat emas yang menancap di dekat kerabatu Dan ternyata Wukong sudah datang dan berdiri di dekatnya Wukong ucap kerabatu Wukong pun lalu berkata Hanya sedikit waktu yang tersisa Ayo segera kita gabungkan tubuh kita bersama-sama Siti Garba yang berwujud Biksu Tong itu pun kemudian menyahut dengan berkata Di dalam pesona pelutomu Aku selalu mendominasi segalanya Siapapun yang bertempur denganku Bisa dipastikan akan mendapatkan hasil yang sama Yaitu kekalahan Karena aku selalu mengalahkan Dan selalu mengalahkan Dan terlihat Kini Sur Wukong dan kerabatu pun saling menggenggam tangan satu dengan yang lain Dan Wukong pun berkata Bagus, mari kita berjuang bersama kalahkan hantu tua ini Lalu Wukong pun kemudian teringat saat ia mencoba menggabungkan tubuhnya saat pertama kali Saat itu kepala mereka berdua pun berbenturan sangat keras Hingga membuat mereka kesakitan Dan mereka pun gagal menyatukan tubuhnya Karena saat itu Nama Wukong tidak ada di dalam buku reinkarnasi Hingga kemudian Master Neng pun saat ini telah menggunakan harta darahnya untuk menulis nama Sun Wukong Dan sekarang nama Wukong pun sudah tertulis di buku reinkarnasi Kerabatu pun kemudian berkata kepada Wukong Wukong gas cuy Lalu Wukong pun berkata Mari kita lihat seberapa kuat perubahan fusion kita Mereka berdua pun kemudian berteriak bersama-sama Bergabung Seketika muncullah badai api yang menutupi tubuh mereka berdua Badai api itu sangat besar dan menjulang sangat tinggi Membuat Siti Gerba pun terkejut Lalu tiba-tiba muncullah seorang Raja Kera Yang merupakan wujud fusion dari Wukong dan Kerabatu guys Melihat hal itu Siti Gerba pun ikut senang dan berkata Wah dua monyet yang sangat cocok Kita lihat bisakah kamu menang dariku Lalu Wukong pun dengan cepat melesat dan akan menyerang Ia pun berkata Bisakah aku mengalahkanmu Tentu saja kami tidak tahu Tapi kami tahu kami tidak boleh kalah Dan kami harus menang Dan pertempuran sebenarnya pun baru saja dimulai guys Sin kemudian beralih memperlihatkan sebuah bola kristal bercahaya hijau Dan walaupun berwarna hijau Benda itu dikenal dengan nama hati kaca biru murni Hati kaca ini juga disebut dengan hati Liuli Hati ini adalah hati yang berasal dari tubuh Raja Garuda Hati ini adalah kristal yang sangat beracun dan berbahaya Ketika Raja Garuda mati Dirinya akan membakar dirinya sendiri Dan mengeluarkan kristal batu hati kaca biru murni ini Dari dalam tubuhnya Racun ini dapat membunuh siapapun tanpa terkecuali Tidak memandang itu dewa Buddha Ataupun Raja Iblis yang paling kuat sekalipun Dan di surga 33 Terlihatlah Raja Kebajikan yang saat ini terbang dan memperhatikan sesuatu Ia pun disitu berkata Tanpa diduga Untuk menemukan hati kaca biru murni saja Butuh waktu sampai 100 tahun Dan dari atas awan Tiba-tiba terlihatlah suatu yang sangat terang terjatuh Dan ternyata Itu adalah seekor Raja Garuda yang terjun dari langit Dengan keadaan bulu-bulu emasnya yang telah rontok Garuda itu kemudian jatuh mendarat di dekat satu pilar surga Taizun yang terus mengamati kejadian itu kemudian berkata Kicau burung itu terdengar begitu aneh Itu pasti adalah Tidak akan ada lagi kesempatan sebagus ini untuk menemukannya Sebelum ada yang datang aku harus cepat mengambilnya Taizun langsung melesat cepat mendekat ke tempat jatuhnya Raja Garuda yang telah kukur itu dengan piring terbangnya Dan benar saja Di tempat itu Taizun melihat sebuah bola kristal yang berwarna hijau yang masih dipenuhi oleh asap dan bulu-bulu emas Dan ia pun berkata He he legenda itu memang benar Raja racun hati kaca biru murni Akhirnya aku menemukanmu Dan kini terlihatlah bulu-bulu garuda emas itu tidak hancur dan peterbangan di udara Melihat hal itu Taizun pun lalu berkata Bulu emas Garuda Wangyu ini apakah memang tidak bisa hancur Seketika Taizun mengangkat kipasnya dan berkata Harta ini memang sudah ditakdirkan untukku Ia pun lalu melepaskan bulu-bulu kipas miliknya Dan segera menggantinya dengan bulu-bulu emas milik Raja Garuda yang ada di situ Dan terlihat kipas Taizun pun berubah menjadi kipas bulu emas Dan ia berkata Wow tidak buruk Sungguh sangat bagus Ia pun dengan cepat menggunakan kipas bulu emasnya itu untuk mengangkat hati kaca biru murni Dan racun yang sangat mematikan itu Sekarang sudah berada di tangan Dewa Gendut bermuka kodok itu guys Scene langsung beralih di tungku kultifasi milik Taizun Terlihat di dalam Ia sedang sibuk mengolah bulu kristal hati biru murni Ia pun memasukkan bulu itu ke dalam kolam kultifasi Ia pun lalu melemparkan sesuatu ke dalam kolam itu dan berkata Untuk mengontrol racun yang sangat begitu aneh Tentu saja harus dibarengi dengan ribuan racun dari 10 mayat Taizun pun lalu komat kamit mengucapkan jampi-jampi guys Kipas bulunya pun langsung melayang dan jeder Petir dari kipas bulu emas itu pun membuat air di kolam itu menjulang tinggi Taizun berkata Hahaha akhirnya selesai Kipas itu pun langsung berputar-putar dan grep Taizun pun langsung menangkap kipas bulu emasnya yang telah mengandung racun yang mematikan Ia pun berkata Hei hei, usakaku yang hebat Dengan bulu raja Garuda Ditambah lagi kaca hati biru murni Kamu akan menjadi senjata terkuat di tanah surga ini Hahaha Scene kemudian beralih di saat pertempuran para dewa dengan roh darah bumi Terlihat kekuatan roh darah bumi sangat dahsyat Dan mendominasi perlawanan dari para dewa paling kuat itu Karena memang kekuatan roh darah bumi bukan kaleng-kaleng guys Ledakan demi ledakan pun terjadi Para dewa pun tak mau mengalah Ia terus menekan roh darah bumi dengan menyerang secara bersama-sama dan keroyokan Roh darah bumi pun semakin tertekan Dan terlihat Dewa Tianyi, Yuan Zi, dan Ling Bao Tianzun pun segera bersama-sama mengeluarkan kekuatan terkuatnya Untuk segera membunuh roh darah bumi Roh darah bumi pun disitu berteriak Dasar dewa, kalian memakianat licik memanfaatkan bahaya orang lain dan tak punya hati Jadi siapa pelaku kejahatan sebenarnya? Dan ceder Seketika roh darah bumi pun mengeluarkan badai monster yang sangat ganas Monster itu pun langsung menyerang dewa Tianyi Menyerang Yuan Zi Tianzun Dan menyerang Ling Bao Tianzun Serta Tai Sang Lao Jun Hingga mereka semua terlempar guys Tapi untungnya, Taizun pun masih sempat untuk menangkis dengan piring terbangnya Yang membuat piring terbang itu pun langsung hancur Ia pun langsung melompat dan segera menyelamatkan diri Tapi roh darah bumi pun langsung segera menghampirinya dan berkata Hei, Taizun gendut Coba kau hitung Sudah berapa lama aku menggunakan kekuatanku untuk melawan kalian? Kalian satu persatu telah melawanku selama 10 tahun Mencoba membunuhku dengan sekuat tenaga Tapi sayangnya, dibandingkan dengan masa lalu Hisapan sihir lubang hitamku telah disempurnakan ke kondisi yang sempurna Aku sudah bisa bertarung dan menyerap seluruh energi dunia Kekuatanku tak akan pernah kehabisan Mendengar hal itu, tampaknya dewa licik itu pun tak merasa takut dan berkata Terus kenapa? Asal kau tahu ya, aku punya cara berbeda dengan para dewa itu Dewa Tianyi, Raja Kuno, Raja Harta yang telah kalah Tihatlah aku, aku belum terkalahkan Mendengar hal itu, roh darah bumi pun jadi kesal dan sambil menghunuskan tombaknya Dia berkata, tentu saja Hei kura-kura tua, kamu hanya bersembunyi di belakang Tianyi dan Tianzun sepanjang hari Dan merekalah yang melakukan gerakan yang berat Sedangkan kamu hanya memanfaatkan celah untuk bergerak Aku tidak heran kenapa kamu bisa bertahan sampai akhir Akan tetapi sekarang kau hanya sendiri Bisa apa kau? Dan terlihat Taizun yang licik itu pun tersenyum dan berkata Hei aku tidak sendiri, karena sekarang masih tersisa dua orang Seketika roh darah bumi pun langsung terkejut dan kaget Hei kura-kura tua, tidak ada orang lain disini selain kamu Lalu Taizun pun menjawab Hei sayang sekali, bahkan dia lebih besar dan lebih kuat dariku Dan saat ini berada di dalam tubuhmu Jelas saja hal itu langsung membuat roh darah bumi sangat kaget Hingga ia mundur beberapa langkah Lalu Taizun pun berkata lagi Hati kaca biru murni Pernahkah kamu mendengarnya? Racun aneh ini diklaim bisa membunuh dewa dan iblis Taukah kamu mengapa ia bisa melakukannya? Karena racun itu mengandung toksogen Hahaha Darah bumi yang sangat kaget itu pun berkata Toksogen Lalu tiba-tiba roh darah bumi pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya Kenapa hatiku tiba-tiba menjadi sakit sekali Ucapnya Dan tiba-tiba saja muncullah sesuatu yang akan keluar dari dada roh darah bumi Roh darah bumi pun langsung mencoba menahan sesuatu itu Tapi tiba-tiba Serak Seketika keluar tangan yang berwarna hijau yang menembus dada roh darah bumi Dan ternyata itu adalah tangan seorang yang kemudian keluar dari tubuh roh darah bumi Orang itu adalah perwujudan dari racun hati kaca biru murni Hal itu membuat roh darah bumi sangat kaget dan berkata Kapan racun ini masuk ke dalam tubuhku? Dan sambil mengangkat kipasnya Taizun pun kemudian berkata Dengan sayap bulu Garuda ini Aku bisa mengendalikan hati kaca biru murni Racun ini bisa membunuh dewa dan iblis manapun juga Pada saat di tebing itu Tanpa kau sadari Aku telah memasukkannya ke dalam tubuhmu dengan kipas bulu Garudaku Meskipun racunnya tidak langsung bisa membunuhmu Tapi selama racun itu di dalam tubuhmu Hanya tinggal menunggu waktu saja Roh darah bumi pun kemudian berkata Tak kusangka Sebagai salah satu dari dewa kuno yang terhormat Kau diam-diam menggunakan racun Kamu sangat jahat dan licik Lalu Taizun pun sambil mengangkat kipasnya Kemudian berkata Untuk mewujudkan hal-hal besar Menghadapi iblis sepertimu Tidak peduli seberapa kotornya cara itu Aku akan melakukannya juga Lalu terlihat wujud racun hati kaca biru murni pun Tiba-tiba bergerak Dan langsung menyerang untuk membunuh roh darah bumi Dan doar Sin langsung memperlihatkan di masa sekarang Roh darah bumi yang kesal pun mengeluarkan tembakan berwarna biru Dan berkata Dalam pertempuran pertama saat itu Aku tidak dikalahkan oleh Tianyi dan Tianzun Namun Aku dikalahkan oleh racun Junking Liu Lixin Atau racun hati kaca biru murni Toksogen tidak hanya menghancurkan tubuhku Tetapi juga mengambil sebagian besar kekuatan dalam tubuhku Untuk membiarkan tubuh beracunnya Jadi Itu seperti aku yang melawan diriku sendiri yang jauh lebih kuat Dan melawannya Hasilnya hanyalah kekalahan Lalu tata kata pun disitu berkata Hati kaca biru murni racunnya sungguh sangat ajaib Tata kata ini masih memiliki sedikit pengetahuan Benar-benar baru kali ini aku mendengarnya Karena sebelumnya aku belum pernah mendengar hal tersebut Lalu roh darah bumi pun berkata lagi Kalau untungnya racun ini hanya bisa digunakan dua kali Kalau lebih dari itu Dia akan keracunan sendiri Jadi raja kebajikan tidak berani menggunakannya dengan sembarangan Akhir perang yang paling tidak kuduga Aku justru disekel ke dalam jantung hati bumi Tata kata Lihatlah Tampaknya ini sudah waktunya Ucap roh darah bumi Lalu tata kata pun bertanya Apakah kamu butuh bantuanku? Roh darah bumi pun kemudian menjawab Tentu saja Kamu harus melindungiku Jangan biarkan ada yang mendekat dalam jarak satu kaki dari sini Jika tidak Aku dan Sasin Guan Yin Akan terancam dan meledak Lalu roh darah bumi pun membuka segel itu Dan ia pun akan masuk ke dalamnya bersama dewa Sasin Dan ia berkata Secara keseluruhan Relik iblis dalam tubuh Sasin terbelah menjadi tiga bagian Dan sekarang Aku akan menggunakan metode mencapai puncak iblis Untuk memaksanya keluar Dan segel itu pun kembali menutup dengan sangat rapat seperti semula Dengan roh darah bumi sudah berada di dalam bersama Sasin Dan di dalam situ roh darah bumi pun berbicara kepada Tata Gata Tata Gata Aku sekarang menggunakan telepati untuk berbicara denganmu Sekarang rumah ajaib pertama iblis telah kupaksa keluar Tetapi yang kedua dan yang ketiga Akan semakin sulit Kamu harus benar-benar menjaga kami ya Lalu Tata Gata pun berkata Jangan khawatir Aku tidak akan membiarkan siapapun mendekatimu Dan tiba-tiba JEDER Terlihatlah petir dari langit berwarna merah yang menyambar dengan dasyat Dan ternyata itu adalah Jenderal Mata Tiga Bersama dengan Raja Naga Ausue guys Hal itu jelas mengagetkan Tata Gata Jenderal Mata Tiga pun langsung berjalan dan menghampiri Tata Gata dan berkata Tata Gata Bukankah yang berada di dalam bola cair itu adalah Sasin Guan Yin dan roh darah bumi Aku tidak menyangka kamu bersekongkol dengan iblis Seketika Dewa Sanian pun tanpa basa basi langsung melompat dan akan menghancurkan bola air itu Dan langsung berteriak Tata Gata Beraninya kamu memanfaatkan Dewa Sasin Dan Dewa Dengan cepat Tata Gata pun memukul Jenderal Mata Tiga itu dengan sangat keras hingga terlempar sangat jauh guys Tata Gata pun berkata Situasinya sedang kritis Kamu tidak bisa mendekati Sasin Guan Yin sekarang Dan tanpa basa basi Jenderal Mata Tiga pun langsung melesat kembali dan berkata Tata Gata Aku akan membunuh iblis itu Jika kamu menghalangiku Jangan salahkan aku jika aku akan membunuhmu juga Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh